Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Musya Acari Jadi disini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya jawab Disini saya orangnya suka pelupa Jadi sudah saya rangkum, sudah saya catat di dalam handphone saya Pertanyaan dan jawaban ini yang akan mengupas simpat-simpatan buku ini yang telah saya baca Jadi langsung saja kita ke pertanyaan ya guys Dan maaf ya guys, saya menjawabnya juga baca-baca di sini Pertanyaan pertama Apa yang kamu dapat setahui dalam buku itu? Buku ini, yang saya dapat dari buku ini adalah Buku ini memberikan saya banyak pengetahuan Pengetahuan tersebut tidak saya temukan per lembar atau per paragraf Melainkan setiap baris, bahkan kata di dalam buku ini memberikan saya pengetahuan Pengetahuan tersebut sangat luas dan mendalam Di antaranya saya mendapat pengetahuan yang membuka pikiran saya Bahwa memikirkan siapa kita itu perlu Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa tujuan kita Lalu yang dapat saya pahami lagi Bahwa dunia ini sangat menakjubkan tergantung bagaimana kita membacanya Lalu pengetahuan tentang semua cara hidup Islam telah memberikan kurikulum terbaik Dan terakhir, buku ini memberikan saya pelajaran Yang akan selalu membekas kepada saya Bahwa kita hidup di dalam sihat Next, pertanyaan kedua Apa manfaat buku ini? Manfaat buku ini adalah Dapat menonton saya untuk memaknai semua hal dengan positif Karena dari buku ini saya menyadari bahwa Bahwa Allah SWT telah mengontek semua hal dari yang terkecil sampai yang terbesar Tanpa cacat Jika seseorang melihat kecacatan pada ciptaannya Maka pikirannya lah yang cacat Next, pertanyaan ketiga Mengandung usur apa buku ini? Buku ini berjudul filsafat Maka di dalamnya sudah jelas membahas tentang filsafat Islam Arti filsafat itu sendiri menurut yang saya baca adalah Berpikir bijak-bijak secara radikal atau mengakar Next, pertanyaan keempat Siapa penulis buku tersebut? Maaf ya guys, tadi udah saya Jelas-jelas sudah saya baca Jelaskan siapa yang putusnya di awal Yaitu dokter Maaf, profesor dokter Musyadari Next, pertanyaan kelima Adakah penulis yang menginspirasi Anda? Saya kurang baik dalam mengingat nama-nama penulis Tetapi dari beberapa jenis buku yang saya baca Saya paling terinspirasi dengan penulis yang mencintai tentang filsafat Karena banyak menjawab pertanyaan saya Serta memberitahu saya Hal sebelumnya bahkan tidak terpikirkan oleh saya Terima kasih ya Buku-buku tersebut Next, pertanyaan Terakhir Dari ternyata yang sebenarnya Apa hal penting yang ada di dalam buku tersebut? Semua di dalam buku ini sangat penting Bisa dikatakan buku ini adalah tutorial tidur Dan paling penting Buku ini Walaupun buku ini mengajarkan tentang agama Yang berbau radikal Tapi saya sangat rekomendasi buat kamu orang semua Orang-orang yang melihat video ini Karena buku ini Membuka pikiran dengan ringan dan menyenangkan Terima kasih ya guys Semoga video ini bermanfaat Maaf ya guys Kalau misalnya tawar-tawarkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih